Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari gempak yang bertajuk Maskan, mohon orang ramai hentikan spekulasi punca kematian Sazlin. Saya tahu sebabnya, but please. Pelakon Maskan antara selebriti yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah pelakon Alayrahama, Sazlin Zainal yang berdikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, EU4, Taman, Keramat pada Jumat malam. Menurut si mod naik di IG story, Maskan sempat berkongsi sekeping gambar sewaktu berada di Tanah Perkuburan beserta ucapan ringkas yang dikirim oleh untuk Alayrahama. Ramainya orang yang hantar Alin, panggilan Sazlin, jeles mas tengok. Mas belum tentu dapat macam Alin, ramai orang sayang Alin, rehatlah oke. Al-Fatihah semua rohnya dicuci di Rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin, kongsi Maskan. Dalam pada itu, menurut si satu lagi hantaran lain pada entry sama ekter berusia, 28 tahun itu turut menegaskan orang ramai agar tidak membuat spekulasi sendiri mengenai punca kematian Alayrahama Sazlin. Kenyataan polis sudah dikeluarkan di Facebook media pun dah kemas kini laporan di media sosial. Nak tahu jawaban baca saja kenyataan polis tersebut. Saya harap jangan membuat sebarang spekulasi tentang kenyataan berkenaan. Jangan sebarkan fitnah atas berita yang tidak tahu kebenarannya. Saya tahu sebabnya. Doa baik-baik saja untuk arwah, but please ambil berat pasal orang di segeliling korang support itu sangat penting ujarnya. Terdahulu, polis melaporkan Alayrahama meninggal disebabkan terjatuh daripada tingkat 22 sebuah pangsapuri di Taman Iskandar Johor Bahru pada Kamis. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raub Selamat berkata pihaknya mendapat panggilan daripada orang awam yang memaklumkan penemuan mayat seorang wanita di bahagian bawah pangsapuri berkenaan kira-kira pukul 12.50 tengah hari itu sejenfa hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.